kak, lu gak boleh naikin kaki kak emang kenapa kan orang nelayan juga kakinya ditayain iya tapi kan yang punya, lu kan bukan yang punya banyak gaya ya lu kalau lu juga bukan yang punya itu didudukin cok ya kan maksudnya gua kan cuman duduk aja ini juga pantat gua melayang nih mana daging melayang enggak nempel tuh tata tata enggak itu nempel aja kan enggak anjing tuh tata tata tapi ini kesini kesini tuh tata tata mana anjing lu pantat sama kaki sopanan mana sopanan pantat lah orang pantat kan emang tempatnya disitu terus kaki kan lu bisa dibawah ngapain ditaruh di atas yaudah nanti lu kalau di kantor ya kalau ngobrol lu taikin pantat ya jangan taikin kaki emang lu di kantor mau naikin kaki Beko? boleh anjing kalau di kantor di kantor siapa lu kayak gitu? waktu gua kerja kan eh waktu gua kerja itu kantor punya lu iya gua kayak yaudah itu kan punya lu gak maksudnya waktu gua ngobrol sama bapak lu gua tumpang kaki gak apa-apa gak kalau coba lu tumpang pantat kan lu bilang tadi di kantor sama bapak gua kan lain ya kata lu pantat sama kaki lebih sopan pantat iya terus emang lu mau pantatin bapak gua gitu? iya sekarang konteksnya anjing pantat sama kaki sopanan mana? sopanan maksudnya kalau konteks duduk kayak gini tuh ya emang harus pantat bukan kaki yang disini masa lu duduk pake kaki? yang gua tumpang kaki? gak boleh kak lu gak boleh katanya ini punya orang gak boleh ditaikin kaki tapi pantat lu disenderin ya kan maksudnya kalau pantat doang kan duduk gak apa-apa jangan dinaikin kakinya itu nambah berat banyak dosa lu jadinya nambah berat tapi kalau menurut gua kaki lebih sopan dari pantat iya gak bisa dikasih tau sumpah kaku banget kayak batu hehehe selesai gua tapi dimana-mana kaki lu? gak hehehe ganjing kak gak boleh kak ini lu punya orang maksudnya aku aja disini kan lihat-lihat gitu mana ada orang lu malah naik kaki iya bego kayak presiden anjir emang ini punya bapak lu? iya iya lo gini hehehe ya terus anjing ini apa? ini barang gitu lu kita harus kerjain ini gimana? ya pake bikin konsep enggak anjing bikin konsep cuman lu dari kemarin susah masuk anjing susah masuk apa sih orang lu yang garing bego gue ngomong terus sih perasaan lu tinggal penimang ketawaan doang ribet banget ya dene gimana? ya udah lu tawarinnya loh gimana tuh selalu aja lah tauernah banjing lu ngasihnya kayak gitu gak ikhlas banget ya ampun co ini barang deh lu lihat dulu ke atau gimana lu bongkar dulu co gini-gini tuh dimasukin ke video kalau mau dimasukin masukin aja kayak gitu lu gak gak profesional ya ini gimana? ini gimana? mau sesuai ketentuan banget dan bilang mau enggak gitu nek oh ini gak mau jadi dikasih nih bukan gitu konsepnya nah mau selamat cik dimasukin nah taruh ke tiktok habis lo aduh 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 terus kenapa apa lu mau nyuruh gue login lagi? gak gak terus kenapa kalau misalkan Tuhan satu kenapa Tuhan mendesain di muka bumi ini banyak agama? kenapa gak Tuhan gak mendesain ya udah satu agama aja karena Tuhan itu kan cuma satu iya kan Tuhan menciptakan banyak manusia jadi manusia itu yang bisa memilih kita kan dikasih otak buat mikir buat memilih gitu loh sekarang kita mau pilih masuk agama mana nah kita sendiri yang buat agama itu gitu jadi kita tergantung kepercayaan kita masing-masing aja menurut kita ada agama itu yaudah apa setan gak nyambung percayaan gua kenapa? ya gak tau anjing lu kira ke guru agama dia tanya kayak gitu tolong ntar gua salah ngomong lagi gua di depak gua di somasi masuk polisi lagi kan bigot ya kenapa ya gua selalu kepikiran kenapa Tuhan gak menciptakan satu Tuhan aja ya karena kan Tuhan gak bisa ngurus semua makhluk dunia kok Tuhan gak bisa ngurus maksudnya ya Tuhan satu tapi wujudnya banyak kak ya kenapa gak bikin satu aja gitu ya kan emang satu kayak bossnya tuh satu tapi manajernya banyak gitu ya kenapa harus ada Kristen muslim Hindu kenapa gak satu aja gitu ya kenapa lu milih agama lain disini aja masuk Hindu biar satu biar makin banyak agama Hindu kan kita punya pilihan kak kita yang disuruh milih mau masuk agama apa gitu lu lu kekurangan member jadinya hahaha hahaha iya ya kena bangus limanya banget sih hahaha masih ini sih nih hahaha 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 again pertanyaannya yang kayak gitu gila gua gak bisa jawab hahaha gue bukan kebatinan dulu apa to loh itu itu bukan kebatinan itu namanya bukan kebatinan itu namanya ini apa religius bukan kebatinan tapi itu gimana maksudnya beraknya lancar gitu nggak mandek nggak gimana lancar gimana lancar lancar makannya sehat itu warnanya gimana tuh warnanya gimana itu warnanya kuning hijau apa gimana jadi untuk dunia perberakan amat ya ya kan gue pengen tahu lu kan siapa tahu lu sakit perut atau apa atau misalkan perut lu lagi dalam kondisi tidak sehat tidak baik-baik saja ya itu pertanyaan yang lebih terbobot lebih kesehatan berarti lu tapi lu kalau misalkan Bera itu dari pagi sampai sore ngomongin Bera untuk di-upload ya lu tinggal jawab aja siang pagi apa malem lu tinggal jawab doang cowok kalau pagi kenapa kalau siang kalau malem kenapa gue pengen tahu aja harus kabarin gitu aku lagi beraknya aku beraknya pagi loh hari ini berarti pagi ya tapi kan itu saran gua yang dipakai eh masalahnya ya kalau misalnya ente udah jadi tekan cukur rambut ya apa aku bareng mau cukur rambut itu Nek nih lo mau nggak potong rambut nih segini nih mau nggak kayak gitu Oh ya kalau aku ngiritasnya kayak gitu ya mau daripada diri ke sesuai tekan cukurnya sebulan rambut aku pakai tapi lu yang parah ya Gia lu bilang kan lu jauh kawan kan lu tahu nggak apa artinya definisi kawan ini yang namanya definisi kawan ya kita sekalipun kita ditolak sama dunia kita ditentang sama dunia kawan kita yang ngebela kita anjing kau kau ya kau belain dia anjing kau belain dia kau belain orang-orang kecematan itu anjing enggak anjing kau ya eh aku bukan ngebela ya gua curhat gua curhat anjing yang bisa botol rambut dia tuh pengen nge-request nggak apa yang dia pengen nyalain gua saya nggak usah marah ke dia dia kan cuman Kak jangan dipotong ini hati nggak bilang maaf ya Kak di sini nggak bisa saya bisanya kemampuan saya tuh cuma ngapain kayak segini tinggal bilang begitu doang udah terus tadi ada orang nggak jadi cukur lu gimana cara nyuruh pindahin mobilnya kayak gimana anjing masa gue plototin babi yuk suruh pindah bukti ngomong-ngomong aja kata lu marah ya kalau bisa apa Hai lagi ya orang ada Nek mana mana apa sih anjing Terima kasih telah menonton